Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak, bagaimana cara mengatasi Nintendo Switch yang shattering atau mungkin FPS drop atau patah-patah ya di game. Dan ini terjadi kalau kalian main di monitor atau di TV, kalau kalian misalnya main di mode handheld atau tabletop, itu enggak terjadi gitu ya kayak gini dan itu kemungkinan ada salah pada output TV scale-nya mungkin atau apapun itu, pokoknya outputnya gitu ya, kualitas dari outputnya gitu. Nah, jadi kemarin saya menggunakan yang di system setting ini untuk TV settings-nya, disini untuk TV resolution-nya saya pilih resolusi 1080p gitu ya, atau 1080p itu adalah Full HD gitu. Nah, setelah saya main gitu ya, setelah saya main kok tiba-tiba patah-patah gitu, dan jujur ngeselin aja sih, jadi game-nya tuh jadi unplayable gitu, jadi akhirnya saya ganti dari 1080p, saya ganti ke 720p ya. Dan walaupun kalau kalian lihat disini, ini enggak ada itu 720p karena saya disini sedang merakam pakai Algato, kalau saya langsung connect-in ke monitor tanpa pakai Algato itu ada 720p gitu. Itu udah enggak ada lagi, stuttering-nya udah enggak ada lagi, patah-patahnya udah enggak ada lagi, ya FPS drop-nya tuh udah ilang lah ya. Nah, setelah itu kalian bisa pakai coba yang 720p, tapi jujur sih kalau 720p menurut saya ya, walaupun 720p itu resolusinya lebih buram dari 1080p, kalau 1080p yang saya rasa kayaknya teksturnya lebih tajam. Tapi jujur saya enggak peduli sama yang namanya grafik gitu ya, yang penting gamenya playable, kalau di 1080p walaupun itu tajam, walaupun itu 4K gitu, ya selama enggak playable ya saya enggak akan main gitu. Ya walaupun gambarnya buram, jelek, apapun itu, ya selama playable saya bakal main, dan selama ceritanya bagus ya, dan selama gameplaynya bagus. Jadi, menurut saya sih enggak terlalu jauh ya dari 720p, karena saya juga mainnya agak jauh juga, jadi enggak akan kelihatan juga seberapa tajam dari gamenya. Kalau saya main dekat gitu, mungkin mata saya ditempelin di monitornya 1080p, kerasa gitu ya tajamnya gitu. Tapi, saya jujur sih kalau main lebih mentingin ya, lebih mentingin frame sama playable atau enggak, daripada saya mentingin resolusi atau gambar yang bagus gitu. Karena saya enggak, bukan tipe pemain atau mungkin tipe player yang kayak gitu gitu. Dan ya setelah itu kalian bisa coba untuk ganti resolusinya, kalian bisa turunin gitu ya, tapi kadang-kadang juga ini bisa dibilang aneh juga, kalau kalian mungkin pakai resolusi yang lebih tinggi itu jadi enggak ngelag gitu. Ya mungkin karena ada semacam bottleneck, mungkin dari kabelnya enggak tahu juga sih, enggak tahu juga yang tepatnya atau yang bikin isu kayak gini itu apa gitu. Tapi saya hanya coba-coba aja dan berhasil untuk saya gitu, diganti ke 720p. Tapi setelah beberapa hari kemudian, saya ganti ke 1080p lagi dan otomatis ya 1080p-nya itu, itu enggak ngelag lagi. Nah mungkin karena switch saya yang sebelumnya itu panas mungkin ya, jadi ya jadi patah-patah saat di 1080p. Tapi saya main aman aja di 720p biar switch saya enggak kepanasan aja sih, karena kalau kalian tahu semakin tinggi resolusinya ya bakal semakin berat gitu konsol kerjaannya gitu. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, setelah itu kalian bisa mengganti resolusinya dan kalian bisa coba aja gitu. Kalian bisa ganti ke 720p atau 1080p, jangan ke 480p. Kalau 480p kalian pengen sih silahkan, cuman saya terlalu borem untuk saya. Karena saya kan main game yang ada tulisannya ya, kayak misalnya Breath of the Wild gitu. Ada tulisan, ada instruksi atau ada apapun itu, kalau terlalu borem ya enggak akan kelihatan gitu ya. Dan untuk tutorialnya, kayaknya ya cuman ganti resolusi doang dan udah gitu. Tapi yaudahlah ya, kalian bisa coba aja langsung ganti resolusinya atau ya kalian coba satu-satu. Dan ya jadi cukup segitu doang untuk videonya dan next approaching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax